Penyelenggaran ibadah haji 2024 menuai kritik tajam buntut keluhan dari banyak jamaah Indonesia atas pelayanan yang cenderung memprihatinkan. Kritik pun datang dari tim pengawas haji DPR RI yang mengungkapkan sejumlah masalah di tanah suci. Kita akan bahas hal ini bersama Aceh Hasan Shadzili, anggota tim was haji. Selamat siang waktu Indonesia, Kang Aceh. Selamat siang, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Aceh, sebenarnya list masalah yang ditemukan oleh tim was dan juga atas keluhan-keluhan masyarakat di sana, apa saja highlight-nya? Ya, pertama tentu pada puncak haji kemarin, kita melakukan peninjauan ke beberapa tenda, terutama pada saat di Minaya. Dan apa yang kita lakukan dengan melakukan peninjauan tentu bagian dari tugas kami untuk bisa memastikan sejauh mana pelayanan dari pihak pemerintah Indonesia terhadap calon jamaah haji kita waktu itu. Dan dari hasil peninjauan kita, kami banyak ditelukkan, pertama adalah soal overcapacity ya. Jadi overcapacity itu adalah penggunaan tenda yang melupi kapasitas dari yang telah ditentukan. Misalnya, dari hasil saya sendiri melakukan peninjauan. Misalnya, tenda yang seharusnya kapasitasnya hanya 380. Namun setelah kita cek dari pengakuan jamaah, mereka menyampaikan bahwa kami dengan jumlah kloter sebanyak 420 orang harus tinggal di tenda ini. Sementara kapasitasnya hanya 380. Maka kemudian akhirnya, bagi yang tidak kebagian tempat tidur di tenda tersebut, maka mereka harus tidur di luar atau beberapa di antara juga dipindahkan di tenda-tenda yang lain terpisah dari kloternya gitu. Yang kedua, kami juga menemukan keluhan dari masyarakat terkait dengan, terutama ini yang paling penting adalah soal ketersediaan MCK atau toilet ya. Nah, toilet ini memang tidak sesuai dengan rasio jumlah jamaah haji. Kita bisa bayangkan misalnya, satu MCK harus melayani lebih dari 100 orang gitu ya. Nah, tentu akibatnya jamaah haji kita, terutama pada waktu-waktu tertentu, mereka harus antri cukup panjang. Bisa 1 jam, 1 jam setengah untuk menunggu agar bisa berhudu atau BHB atau berbagai aktivitas lainnya. Dan bahkan misalnya kami mendapatkan pengakuan dari para jamaah bahwa ya dengan terpaksa mereka harus buang air kecil ya di luar toilet gitu. Nah, yang ketiga, dari sejak awal kan salah satu slogan haji tahun ini adalah soal ramah lansia. Namun, di beberapa titik kami tidak menemukan infrastruktur ya dipersiapkan itu menunjukkan ramah lansia. Misalnya, tenda yang kami kunjungi itu ada tenda yang harus naik ke atas ya naik dengan tenda atau dengan tangga yang cukup curam. Sementara kan di situ hampir 60% jamahnya adalah lansia. Sehingga ya para lansia untuk naik ke tenda itu harus melewati tangga ya tidak ramah lansia gitu ya. Nah, ini tentu tiga hal tersebut. Dan soal konsumsi pun juga kami mendapatkan keluhan bahwa apa namanya, mereka menyebutnya ipin upin gitu. Saya bilang apa itu yang dimaksud dengan ipin upin. Ya, makanannya sih pakai daging ayam tapi maha terus gitu ya. Jadi, itu juga menjadi salah satu sorotan dari para jamaah yang disampaikan kepada kami. Jadi, belum lagi soal bagaimana jarak antara tenda dengan tempat lempar jumroh juga cukup jauh jaraknya antara 3 sampai 4 kilometer. Sehingga membuat jamaah jadi cukup jauh untuk bisa melepaskan jumroh. Dan belum lagi misalnya soal keluhan tentang rusaknya AC yang tidak dapat digunakan. Padahal kita tahu bahwa saat Mabit di Mina itu cuaca begitu sangat terik panasnya. Sehingga membuat jamaah menjadi kurang nyaman. Ini pula yang saya kira harus menjadi perhatian bahwa di tengah cuaca ekstrim yang begitu sangat panas di Arab Saudi harus memang pihak pemerintah melalui penyedia layanan di Arab Saudi memperhatikan aspek-aspek seperti ini. Agar jamaah betul-betul merasakan kenyamanan di dalam beribadah. Nah, catatan-catatan selama puncak haji ini itulah yang dikeluhkan oleh jamaah kepada kami. Dan saya kira memang tugas kami untuk menyampaikan dan memperbaiki ke depan terkait dengan temuan tersebut menjadi mutlak harus kami sampaikan ke masyarakat. Dikeluhkan dan juga ditemukan langsung ya oleh tim was haji tahun ini. Semoga catatan-catatan yang ditemukan pada tahun ini bisa benar-benar diperbaiki pada tahun depan ya Kang Aceh ya. Terima kasih Kang Aceh. Anggota tim was haji telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connect.